Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3, disini kami akan menjelaskan materi tentang cacing Pengertian Tehaniasis Tehaniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing pita Cacing pita ini bisa menjakiti manusia dan hewan Meski infeksi cacing ini bisa ditangani dengan mudah Infeksi ini bisa menyebar ke organ lainnya di dalam tubuh kita Kondisi inilah yang bisa berdampak pada masalah kesehatan lainnya yang lebih serius Penyebab Tehaniasis Tehaniasis terjadi saat telur atau larva cacing pita masuk ke dalam tubuh Jika seseorang mengonsumsi makanan atau minuman terkontaminasi kotoran manusia atau hewan Yang mengandung cacing pita Mereka akan menelan telur cacing pita berukuran kecil Setelah tertelan telur akan berkembang menjadi larva di seluruh pencernaan Manusia bisa menelan larva cacing pita yang tersembunyi pada daging hewan yang mentah atau dimasak tidak matang Cacing pita dewasa bisa memanjang sampai 15 meter dan mampu bertahan hidup hingga 30 tahun dalam tubuh inangnya Berikut jenis-jenis cacing pita yang bisa menginfeksi tubuh manusia 1. Cacing pita, daging sapi, dan daging babi 2. Cacing pita ikan 3. Cacing pita kerdil 4. Cacing pita anjing Faktor risiko teniasis Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih berisiko terkena teniasis adalah 1. Kebersihan buruk bisa meningkatkan risiko tertular infeksi cacing pita melalui mulut 2. Kontakt dengan kotoran hewan Risiko ini akan lebih besar bagi seseorang yang bekerja di peternakan yaitu ketika pembuangan kotoran manusia dan hewan tidak bekerja sebagaimana mestinya 3. Pempergian ke negara-negara berkembang Sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko untuk terkena infeksi 4. Mengkonsumsi daging mentah atau kurang matang Cara memasak yang tidak benar tidak bisa membunuh telur dan larpa cacing pita yang ada dalam daging 5. Hidup di kawasan endemik teniasis 6. Mengidap kondisi medis tertentu seperti AIDS atau HIP, diabetes penerima, transparansi organ hingga kemoterapi yang bisa lemahkan sistem kekebalan tubuh Gejala tainiasis, sebagian besar kasus tainiasis umumnya tak menimbulkan gejala Dengan kata lain, pengidapnya tak merasakan keanehan di dalam tubuhnya Namun, ada pula beberapa pengidapnya yang mengalami berbagai keluhan atau gejala Gejala yang timbulnya atau dirasakan bisa bergantung pada jenis cacing pita yang masuk ke dalam tubuh Berikut beberapa gejala yang mungkin dialami oleh pengidap tainiasis Rasa nyari pada perut bagian atas, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, mual dan muntah, napsu makan menurun, gangguan pencernaan atau diare, iritasi pada sekitar anus, sakit kuning, pada tinja terlihat cacing atau tulur cacing Jika larva cacing bermigrasi keluar dari usus dan membentuk kista pada jaringan tubuh lain Maka pengidap tainiasis akan merasakan beberapa gejala seperti Munculnya benjolan, sakit kepala, infeksi bakteri, batuk atau nyeri pada paru-paru akibat abses atau nanah, reaksi alergi terhadap larva, gejala neurologis termasuk kejang-kejang Pembatan tainiasis Pada beberapa kasus pengidap tainiasis bisa sembuh tanpa pengobatan Cacing pita akan keluar dari tubuh dengan sendirinya Untuk menangani tainiasis, biasanya dokter akan meresepkan beberapa obat-obatan untuk membasmi cacing pita dewasa saja Untuk infeksi invasif akan ditangani berdasarkan lokasi dan efek infeksi Beberapa obat yang biasanya diresepkan oleh dokter adalah perikuantel dan ambledajol Kedua obat ini mampu membunuh cacing parasit dan juga telurnya Untuk dapat membersihkan seluruh cacing dan infeksi dalam tubuh Obat ini perlu dikonsumsi selama beberapa minggu Akhirnya cacing dikeluarkan melalui tinja Meski begitu, ada beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan setelah mengonsumsi obat ini Contoh, efek samping adalah pusing dan sakit perut Bisa jadi dengan efek samping lainnya Maka dari itu, dosis yang dikonsumsi harus sesuai dengan yang dipersepkan dokter Sekian video presentasi dari kelompok kami Mohon maaf bila ada keselamatan Mohon maaf bila itu kuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih